Atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang minta pemilu 2024 ditunda, Komisi Pemilahan Umum KPU akan ajukan banding. KPU juga akan tetap melanjutkan tahapan pemilu 2024. Berikut pernyataan Ketua KPU Hashim Ashari di Denpasar Bali beberapa saat lalu. Yang pertama ya, menunggu salinan resmi dari pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan pengadilan Jakarta Pusat ini. Dan kami menyatakan, nanti kalau sudah kita terima salinan putusnya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi, dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Mengapa penting kami sampaikan? Yang pertama, tahapan dan jadwal KPU, tahapan dan jadwal pemilu 2024, itu dituangkan dalam bentuk hukum, produk hukum KPU berupa peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Nah, putusan ini tidak menyasar kepada peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024.